Tau nggak, kalau di soal TOEFL itu, terutama di bagian reading comprehension, ada soal yang dinamakan pronoun reference questions. Nah, seperti namanya, pronoun adalah kata ganti. Dan kata ganti itu adalah banyak ya, seperti yang bisa kalian lihat di tabel-tabel ini. Tapi, ada cara yang paling mudah yang bisa kita pakai untuk menjawab soal pronoun reference question ini pada tes TOEFL, khususnya bagian reading comprehension. Penasaran seperti apa? Kita mulai ya. Let's start! Baik, kita langsung lihat nomor 1. Untuk nomor 1 ini, pronoun yang ditanyakan adalah it. Dan it ini berada di baris kedua. Frasa atau kalimat yang memiliki it ini adalah, it is a bright moon. Ini adalah bulan yang sangat terang. Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan melihat kalimat sebelumnya. Lalu, coba kita lihat subjek atau objek kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya, konteks bright moon kemungkinan besar mengacu pada frasa full moon. The full moon. Namun, dikarenakan full moon itu tidak tersedia pada pilihan jawaban A, B, C, D. Maka kita perlu mencari kata lain yang maknanya the full moon. Apabila kita perhatikan kalimat sebelum it ini, terdapat frasa the harvest moon. Dan kalau kita perhatikan frasa sebelum the harvest moon, terdapat has become known. Juga dikenal sebagai, jadi dapat kita simpulkan, the full moon tadi juga dikenal sebagai the harvest moon. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor satu adalah the harvest moon. Kita lanjutkan ke soal nomor dua. Untuk soal nomor dua ini, pronoun yang ditanyakan adalah day. Day ini berada di baris kedua atau line two. Seperti halnya soal nomor satu, kita coba lihat kalimat sebelumnya. Lalu kita coba lihat subjek atau objek kalimat sebelumnya. Sebelum itu, kita coba pahami dulu kalimat dengan pronoun day. They can work. Mereka dapat bekerja. Nah, day atau mereka ini kira-kira lebih cocok dengan kata apa ya? Kalau kita lihat kalimat sebelumnya, yang paling cocok dengan makna bekerja itu adalah kata farmers atau petani. Karena kalau kita masukkan kata farmers ke dalam they can work, menjadi farmers can work, maknanya berterima ya. Artinya petani dapat bekerja. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor dua adalah farmers. Kita lanjutkan ya ke soal nomor tiga. Soal nomor tiga ini, pronoun yang ditanyakan adalah eat. Dan eat ini berada di baris kedua. Nah, seperti biasa, kita coba lihat kalimat sebelum eat. Kalimat sebelum eat itu dimulai dari Mardi Gras sampai the early 18th century. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita coba cari subjek atau objek kalimat sebelum eat tersebut, lalu tentukan jawabannya. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya adalah Mardi Gras. Karena Mardi Gras ini adalah subjek kalimat sebelum eat. Dan kalau kita masukkan kata Mardi Gras ke dalam kata yang memiliki eat tersebut, atau kalimat yang memiliki eat tersebut, Mardi Gras has grown in popularity. Mardi Gras telah tumbuh popularitasnya, maknanya berterima. Oleh karena itu, jawaban nomor tiga adalah Mardi Gras. Kita lanjutkan ke soal nomor empat. Untuk soal nomor empat ini, pronoun yang ditanyakan adalah day. Day ini berada di baris ke enam. Kalimat yang memiliki kata day adalah day take part, artinya mereka mengambil bagian. Nah, coba kita lihat kalimat sebelumnya. Lalu kita coba perhatikan subjek atau objek kalimat sebelumnya. Atau lebih mudahnya, coba kita pilih salah satu kata yang ada di kalimat sebelum day, dan coba masukkan kata tersebut ke dalam kalimat day take part. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? Ya, dan jawabannya adalah B, turis. Karena kalau kita masukkan kata turis ke dalam kalimat day take part menjadi turis take part, atau turis mengambil bagian, itu menjadi makna frasa yang berterima. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor empat adalah B, turis. Jadi, apakah gitu aja cara jawabannya? Untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal lagi ya. Dan memang benar, cara menjawab soal pronoun reference ini adalah semudah seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, coba kita buktikan kembali dengan mengerjakan soal nomor lima ya. Oke, di soal nomor lima ini, pronoun yang ditanyakan adalah they, dan they ini berada di baris ketiga. Kalimat yang memiliki pronoun they adalah, they are based on a select group of stocks and bonds. Mereka berdasarkan sekelompok saham dan obligasi. Seperti biasa, coba kita lihat kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya, coba kita temukan subjek atau objek yang terdekat dengan they. Nah, subjek atau objek yang terdekat atau kalimat yang terdekat dengan they adalah, these statistics are known as the Dow Jones average. Dari kalimat ini, coba pilih salah satu kata yang kalau dimasukkan ke dalam kalimat they are based on a select group of stocks and bonds, makna kalimatnya menjadi berterima. Atau, coba tentukan subjek kalimat tersebut yang mana. Menurut kamu, jawaban yang benar yang mana? Ya, dan jawabannya adalah B, these statistics. Kalau kita masukkan these statistics ke dalam kalimat dengan pronoun they, these statistics are based on a select group of stocks and bonds, Statistik ini, berdasarkan sekelompok saham atau obligasi, makna kalimat tersebut berterima dan benar. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 5 adalah B. Soal nomor 6. Soal ini menanyakan pronoun it di baris ke-8. Nah, kalau kita lihat, kalimat dengan pronoun it adalah Ini seringkali digunakan oleh investor. Sekarang coba kita lihat kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelum it ini berarti dimulai dari kata probably dan berakhir sampai industrial average. Coba kamu lihat, kira-kira kata mana yang kalau ditempatkan ke dalam kalimat It is often used by an investor akan menjadi kalimat yang benar dan berterima. Ya, dan jawabannya adalah A. The industrial average. Karena kalau kita masukkan frasa ini ke dalam kalimat dengan pronoun it, The industrial average is often used by an investor. Artinya, rata-rata industri ini seringkali digunakan oleh investor. Kalimat ini berterima dan benar. Oleh karena itu, jawaban nomor 6 adalah A. Dan itulah cara menjawab soal pronoun reference questions pada test of all. Khususnya pada bagian reading comprehension section. Kalau kalian ingin tahu cara menjawab soal soal lainnya pada test of all, kalian bisa cek video saya yang ini. Dimana kamu bisa tahu cara menjawab soal soal lainnya pada test of all. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.